Selang beberapa lama, di kebunan itu muncul sosok hantu pengantin yang sedang menangis dan meminta tolong. Bill pun langsung nari ketakutan. Kembali lagi di Ansin, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Kalau ngomongin penampakan sosok hantu, kayaknya udah sering banget ya terjadi. Bahkan udah banyak banget orang-orang yang mengalami sendiri itu gimana rasanya ditampakin sama sosok hantu. Atau bahkan banyak yang bikin konten juga di sosial media, hantunya cosplay, banyak. Contohnya kayak pengalaman para netizen yang membagikan pengalaman mistis mereka lewat sosial medianya juga, banyak. Nah, dari yang ditumpangi sama sosok hantu bongkok, sampai diteror sama hantu pengantin Sunda, semuanya udah dirangkum di Ansin kali ini. Nah, gimana ceritanya ya? Check this out. Penumpang takasat mata. Oke, yang pertama ada pengalaman dari Anisa Agza, yang ditumpangi oleh sosok takasat mata. Dia membagikan ceritanya ini di Instagram pribadinya nih. At Anisa Agza. An-i-zak-za. An-i-zak. Ya, itulah pokoknya ya. Dan ini udah banyak banget di repost sama akun-akun horror. Oke, jadi ceritanya si Anisa ini abis nongkrong sama temen-temennya. Dan dia mutusin pulang di jam 11 malam. Sayangnya rumah Anisa ini dengan temennya yang lain ini pada beda. Jadi mereka pulangnya itu misah-misah. Nah, perjalanan pulangnya itu melewati jalanan yang di salah satu komplek gede di kota Tangerang. Isi kompleknya itu rumah-rumah mewah, tapi jarak antarumahnya itu saling berjauhan. Antara satu dengan rumah lainnya. Ditambah menurut Anisa jalanan di situ ya sangat gelap lah. Dan hanya mobilnya aja yang lewat jalan situ. Nah, selama ini dia lewat jalan situ aman-aman aja. Tapi beda dengan malam ini. Pas masuk komplek situ, security sempat bilang. Neng, hati-hati ya. Hmm, apa mungkin saat pamnya udah paham kalau tengah malam waktunya para penghuni goib itu keluar. Nah, selama lewat jalan ini Anisa sambil dengerin lagu dan juga nyanyi-nyanyian di dalam mobil. Tapi, tiba-tiba saat pandangannya lagi fokus ke depan, dia ngeliat sosok bongkok memakai baju putih nyebrang di depan mobilnya. Dan sosok ini mengarahkan wajahnya ke arah mobil Anisa. Gerakan sosok itu sangat cepat, hanya sekeleba. Dia pun sempat menceritakan kejadian itu ke grup WA dengan mengerimkan foto dirinya di depan sepion mobil. Tapi hal menyeramkan itu terjadi di foto tersebut. Terlihat ada sosok yang ikut menumpang di mobilnya. Oke, jadi sebenarnya dia mau foto ke depan untuk ngasih bukti. Tapi ternyata dia gak dapet foto apa yang dilihat sama dia di jalan yang di depan mobil dia. Tapi ternyata foto itu yang didapat adalah di spion mobil dia. Wow, saya berinding. Wow. Seru sekali pengalamannya. Oke, next. Pintu Goib. Oke, video selanjutnya datang dari salah satu tiktokers dengan nama akun adjuliarvimba. Di dalam video tersebut, dia sedang memberikan kata-kata penyemangat, motivasi ya. Betapa pentingnya percaya diri dalam menghadapi seorang pembuny. Kalau dari videonya, ini kelihatan dia itu lagi ada di dalam kamar. Namun saat ia sedang asik ngobrol di depan kamera, tiba-tiba pintu kamarnya terbuka sendiri. Saat itu ia terlihat shock dan takut dengan kejadian horror tersebut. Dia pun gak tahu menahu siapa yang melakukan hal itu. Di video berbeda, dia menceritakan pengalaman horror lainnya yang terjadi. Lampu di kamar kantornya tiba-tiba mati, hidup dengan sendirinya. Padahal lampu itu bisa diatur dengan remote control yang terhubung dengan handphonenya. Demi Allah Rasulullah, barusan aja lampu aku yang ini kedip. Suami aku udah tidur di kamar. Jadi ini tuh lampu yang bisa diatur pakai remote control. Aku takut banget, aku merinding banget. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku merinding banget, aku gak tahu lagi ya gimana. Ini sekarang aku takut banget untuk keluar kamar ini. Ini kan di kamar kantor. Sebelah itu kamar aku. Tapi pintunya ini tuh kebuka. Dan menurutnya, ada sesuatu yang aneh di dalam rumahnya itu sejak manekin yang dia punya dipindahkan ke bawah kolong meja. Di situ auranya mulai berasa gak enak. Dia pun ngerasa ada yang ngeliatin. Lalu suara cicak terus bermunculan dan juga jantung pun makin deg-degan. Katanya seperti itu. Suara minta tolong. Oke. Masih dari TikTok ya. Gue dapetin satu video dari akun bernama at Yulia Ryu. Jadi ini postingannya itu pada tanggal 2 Juli 2023. Yulia ini menceritakan pengalaman adiknya yang mendengar suara wanita di dalam toilet sebuah mall. Jadi based on captionnya, si adik ini tuh lagi di dalam mall. Sleman City Hall di Jogja. Jadi saat di toilet tiba-tiba adiknya ini mendengar suara perempuan yang sedang menangis sambil meminta tolong. Adiknya yang lagi barengan sama temannya langsung masuk ke bilik toilet ini buat sembunyi. Pas gue coba iseng-iseng baca komennya ternyata banyak juga netizen yang ngalamin kejadian horror di toilet mall ini. Sosok Skinwalker. Oke. Video selanjutnya ini bukan berbentuk penampakan melayakan seekor kucing yang sedang melirik ke arah kamera dengan tatapan yang aneh. Banyak para netizen yang mengayakan video tersebut dengan sosok Skinwalker. Nah, apa itu Skinwalker? Skinwalker ini digambarkan sebagai makhluk mitologi atau penyihir yang menggunakan ilmu hitam. Dan Skinwalker ini memiliki kemampuan untuk berubah bentuk, merasuki, atau menyamar sebagai hewan. Mitos mengenai Skinwalker ini berkembang di negara Amerika. Dan biasanya makhluk ini sering berubah wujud sebagai serigala, koyote, beruang, dan juga singa gunung. Nah, karena wujud Skinwalker yang katanya mirip sama kucing, jadi netizen menganggap bahwa kucing tersebut merupakan sosok Skinwalker. Terror hantu pengantin. Oke, next. Gue ada cerita dari TikTok juga, dan ini ceritanya cukup viral ya, sampai dapet jutaan viewers. Dan video ini diunggah oleh akun Ed Neng Fitri Ndi. Dalam videonya itu, ia menceritakan pengalaman mistisnya di tahun 2014. Saat itu dia masih jadi buru pabrik di daerah Subang, Jawa Barat. Karyawan pabrik tersebut tinggal di sebuah wisma yang diberikan oleh atasan kantornya sebagai tempat tinggal selama bekerja di pabrik sana. Tapi tempat wisma itu sangat menyeramkan. Fasilitas yang ada sangat tidak memadai. Ditambah kanan kiri rumah itu adalah perkebunan. Padahal jarak antara pabrik dengan wisma itu juga terbilang jauh. Di wisma itu Fitri nggak sendiri, tapi berdua sama temannya Dewi. Selama tinggal di situ, mereka berdua katanya sering ditampakin cewek pakai baju pengantin khas Sunda. Dan sosok itu sering muncul di kamar. Selain sosok pengantin Sunda tersebut, mereka juga sering diteror adanya tetesan darah di kamar itu. Dan beberapa kali Dewi mengalami yang namanya kesurupan. Dewi juga sempat mengalami kejadian horor saat sedang pulang ke wisma itu. Padahal pulangnya itu sudah melewati kuburan umum. Di situ Dewi melihat ada satu kuburan yang terbakar dari dalam. Selang beberapa lama di kuburan itu muncul sosok hantu pengantin yang sedang menangis dan meminta tolong. Dewi pun langsung lari ketakutan. Dan ternyata hantu tersebut bernama Ayla. Ayla ini meninggal dengan cara bundir akibat gagal nikah. Dan saat itu keadaannya hamil 3 bulan. Nah karena bapaknya gak terima kalau anaknya meninggal dengan cara yang gak wajar. Alhasil dia coba cari dukun untuk membangkitkan arwah Ayla. Dengan segala cara ritual dia lakukan supaya berhasil. Ayla sendiri merupakan anak dari nenek dia dan kakek Abdul. Yang mana? Wisma yang ditempati Fitri dan Dewi merupakan rumah. Bekas ritual pemanggil arwah Ayla. Itu deh guys pengalaman orang-orang yang bertemu makhluk halus maupun cerita tentang makhluk mitologi. Mitologi. Dan cerita mana yang menurut kalian paling serem. Dan menurut mana kalian yang ceritanya bisa dipercaya. Itu balik lagi ke kepercayaan kalian. Terserah kalian deh mau nulis komentar apa. Gue pamit. Terima kasih.